Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinduk Capil Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah melakukan gerakan penapisan perekaman kartu tanda penduduk elektronik. Gerakan penapisan ini menggunakan kendaraan layanan keliling yang bersiaga di pusat kota dan tempat-tempat keramaian. Dijalankan Dinduk Capil Temanggung untuk menuntaskan perekaman data identitas penduduk bagi pemilih pemula. Subkoordinator Identitas Penduduk Dinduk Capil Temanggung Amin Widodo mengatakan target pelaksanaan penapisan ini adalah 1.198 orang. Dalam pelaksanaan di hari Kamis 8 Februari, hampir 60% dari target telah melakukan perekaman yaitu sebanyak 699 pemilih pemula. Sisanya akan diselesaikan hingga tanggal 14 Februari atau di hari pencoblosan pemilu 2024 melalui gerakan penapisan ini. Adapun target gerakan penapisan ini adalah pemilih pemula yang bersekolah maupun menjadi santri pondok pesantren di luar Kabupaten Temanggung. Penuntasan perekaman KTP-L yang sudah wajib pemilu, terutama yang dapetik. Kemudian ditambah untuk yang sudah rekam kemudian belum punya KTP, kita tuntaskan. Kemudian ada penambahan yaitu untuk update data seperti pencetakan KK, pencetakan KIA, itu bisa dilakukan hari ini. Sekarang sudah lakukan hal-hal ke tempat-tempat yang orang sudah mahasisnya dan melayangnya cepat dan mulus. Jadi bagus. Dinduk Capil Temanggung mengimbau, bagi pemilih pemula yang belum melakukan perekaman identitas dan ingin memiliki KTP elektronik, silakan mendatangi layanan keliling agar dapat menyalurkan hak pilih di pemilu nanti. Sebelumnya, Dinduk Capil Temanggung telah menyelesaikan perekaman KTP elektronik terhadap 36.431 pemilih pemula melalui layanan jemput bola di sekolah masing-masing. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan.